Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan Dialog Tidak Malam ini Untuk membahas teman-teman yang menarik dan penting Yang semuanya berdekatan sesuai dengan perkembangan era sekarang Pada mendengar setiap Dialog Tidak Malam ini kita membicarakan Pemikiran salah seorang penulis terkenal Namanya adalah Thomas L. Friedman Dia menulis buku sebenarnya judulnya Texas and Olive Tree Jadi ini buku terbit tahun 1999 Dan dia adalah jurnalis, kolumnis terkenal Dan dia sebenarnya terkenal ini karena memenalisisnya Tentang isu-isu globalisasi kebijakan luar negeri Dan masalah-masalah ekonomi Dan kebetulan analisis-analisisnya itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa Terutama sekali dari masyarakat atau negara-negara maju Dan teman-teman sekalian Kalau saya lihat misalnya dia sendiri sebenarnya relatif memang Sudah punya pengalaman yang luas dalam komunikasi Dan sebagai jurnalis Dan dia lahir 20 Juli 1993 Di Minneapolis, Minnesota Dia adalah alumni Oxford University Dan tulisannya yang paling populer Itulah yang kita bicarakan Dan kita diskusikan malam ini Yaitu sebenarnya dia mencoba Untuk mengukakan judul Tulisannya itu Dalam dua bentuk sebenarnya Mewakili dari satu negara Yang maju Namanya judulnya itu Lexus The Lexus itu adalah mobil mewah Kemudian mobil mewah ini sebenarnya Memberikan seperti gambaran untuk negara-negara maju Negara-negara dunia maju Dan yang kedua Dia mengatakan tentang suratnya Tentang olive itu adalah Pohon zaitun yang ada di negara-negara Arab Jadi ada dua negara yang dia lihat sebenarnya Sekarang ini berhadapan dengan masalah yang berbeda Satu adalah negara yang maju Dan ilmu pengetahuan teknologi Dan juga misalnya keadaan sosial ekonominya Dan kedua adalah Negara-negara tradisional Yang sulit sekali keluar dari Tradisi-tradisi Yang mau ditinggalkan itu Tetapi memang selalu masih belum bisa keluar Dari ceratan tradisi lama Teman-teman sekalian Kita akan mencoba untuk menjelaskan ini Jadi tadi saya katakan adalah The Lexus itu adalah Citra mobil terkenal Dan mewah Sedangkan kekuatan yang kedua itu adalah Yang disebut tadi dari pohon zaitun Minyak zaitun yang disebut sebenarnya dengan olive Teman-teman sekalian Inti dari buku itu sebenarnya menjelaskan Bagaimana globalisasi itu Mempengaruhi seluruh dunia Terutama sekali misalnya Mempengaruhi tentang ekonomi Budaya Dan politik Jadi tidak ada satu negara pun Menurut dia bahwa negara dunia ini Yang bisa lepas dari pengaruh Perkembangan teknologi informasi itu Atau globalisasi itu Dan itu paling tidak Dia mencoba menjelaskan perubahan itu Pada tiga bidang yang penting Yang pertama adalah Bidang ekonomi Yang kedua Budaya Dan yang ketiga Tentang politik Teman-teman sekalian Saya hanya mencoba Kita hanya mencoba Untuk menjelaskan secara ringkas sebenarnya Apa yang dikemukakan dalam buku ini Yang pertama adalah Dia menjelaskan bahwa globalisasi Sebagai kekuatan dominan Ingat tadi dikatakan Tidak ada satu negara pun Yang dianggap bisa Lepas dari pengaruhi ini Bahwa globalisasi itu Sebagai kekuatan dominan Yang membentuk Hubungan internasional Dan dinamika ekonomi Teman-teman sekalian Itu saya pikir masih Mudah untuk kita pahami Bahwa tidak ada mungkin Memang negara yang bisa lepas dari Hubungan internasional Dan dominikasi ekonomi Dan dia menggambarkan Globalisasi itu Sebagai Era baru Yang menggantikan Perkembangan Setelah Perang dunia pertama Atau dan Malah sebenarnya Perang dingin Jadi dia mengatakan bahwa Setelah perang dingin itu Sebenarnya terjadi perubahan Dan perubahan itu Bisa dilihat sebagai Dalam dua bentuk Yang pertama adalah Maju dan setelah Setelah Dan bisa Berkembang Sesuai dengan perkembangan Teknologi informasi Atau globalisasi Sementara yang kedua Masih sulit Untuk bisa mengikuti Perkembangan itu Teman-teman sekalian Yang kedua Dia mengatakan bahwa Ada perubahan Yang sifatnya Berbentuk dari Simbolisme Dan pohon zaitun Tadi sudah saya Kemukakan itu Bahwa itu sebenarnya Menjelaskan tentang Dua tradisi Dan dua keadaan Yang berbeda Yang pertama Dia bisa maju Dengan mengikuti Perkembangan teknologi informasi Dan globalisasi Sementara yang kedua Masih sulit Misalnya untuk Mengikuti perkembangan Dan mengikuti Pengaruh teknologi Informasi Dan globalisasi itu Teman-teman sekalian Jadi Friedman Berargumen Bahwa tantangan utama Era globalisasi itu Menyembangkan antara Dorongan untuk Modernisasi Dan kebutuhan Untuk mempertahankan Ideologi Ideologi Dan identitas lokal Jadi ada dua Hal yang Saling berpengaruh Antara misalnya Mempilih Kita ada Tengah dan kara maju Mengikuti perkembangan Teknologi informasi Atau misalnya Kita tetap Supaya untuk Mempertahankan Identitas lokal Teman-teman sekalian Ini seperti Dua pilihan Yang dianggap sebenarnya Saya pikir tidak harus Benar-benar Bukan pilihan Yang sifatnya Sangat kontroversial Antara Dua hal tersebut Yang ketiga adalah Dia mengatakan Ciri yang ketiga adalah Golden Style Jacket Artinya dimengatakan begini Friedman perkenalkan konsep Jackset Jacket emas sebenarnya ya Jadi Jacket emas Untuk menggambarkan Kebijakan ekonomi Yang harus Diadopsi oleh Negara-negara Untuk berhasil dalam Ekonomi Global Jadi Kalau begitu Yang dimaksud Dengan Jacket emas Ini adalah Bagaimana Misalnya Orang bisa Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi itu Dan kemudian Dengan Mengikuti Dan bisa Mengikuti Arah Dan perkembangan Teknologi Informasi itu Bisa Mengikuti Perkembangan Misalnya Perkembangan Ekonomi Budaya Dan hal-hal lain Friedman mengatakan Kebijakan-kebijakan Yang masuk Dalam Yang disebut tadi Dengan Jacket emas Itu adalah Bagaimana Bagaimana Berhasil dalam Ekonomi Dan kemujian Juga Bagaimana 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 Pengurangan Pengeluaran Pemerintah Itu bisa Tidak terlalu Besar Sehingga Akhirnya Mengancam Perkembangan Pertumbuhan Ekonominya Meskipun Kebijakan Ini dapat Membawa Yang disebut Sedangkan Kondisi Yang sebenarnya Benar-benar Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Dan juga Membatasi Kebebasan Politik Dan sosial Jadi Kebijakan Mesti Membawa Pertumbuhan Ekonomi Dan mereka Juga harus Membatasi Kebebasan Politik Dan juga Kebijakan Kebijakan Yang berkaitan Dengan sosial Teman-teman Sekalian Jadi Harus Ada memang Yang dilakukan Pilihan-pilihan Untuk bisa Melakukan Perubahan Dan perkembangan Dari segi Ekonomi Budaya Dan sosial Dan yang keempat Dikatakan Electronic Heart Yang dimaksud Dengan Electronic Heart Itu adalah Kondisi Ini Merujuk Pada Kekuatan Pasar Keuangan Global Dan ini Juga Memang Tidak mungkin Bisa diikuti Oleh Semua negara Dan tentu saja Negara-negara Yang sudah Maju Yang bisa Sebenarnya Lebih Melakukan Dan mengikuti Perkembangan Perkembangan Pasar Dan Perusahaan Bergabung Atau bersama-sama Dengan Perusahaan Multinasional Yang bisa Bergerak Secara cepat Dan memiliki Pengaruh Sar terhadap Ekonomi Negara-negara lain Di dunia Dan saya Bikin Negara-negara Yang masih Kita lihat Sangat terbatas Yang bisa Mengikuti Apa yang disebut Sebenarnya Perkembangan Konsep Global Keuangan Ini Ritman Menggambarkan Para pelaku Pasar ini Sebagai Kawan Elektronik Jadi Tidak Pahami Sekarang Bahwa Dalam Perdagangan Dunia Itu Memang Ya Umumnya Sekarang Dilakukan Melalui Penggunaan Elektronik Penggunaan Bentuk Telekomunikasi Global Jadi Kawan Elektronik Ini Menggerakkan Modal Dengan cepat Keseluruh Dunia Dan Membawa Dampak Signifikan Pada Stabilitas Ekonomi Suatu Negara Yang Kelima Dapatkan Kesenjangan Dan Ketidak Setaraan Jadi Kalau Misalnya Kita lihat Pada Negara Negara Tertentu Meskipun Ada Globalisasi Membawa Banyak Manfaat Ekonomi Tapi Ada Juga Negara Negara Lain Yang Belum Bisa Mengikuti Dan Menggunakan Misalnya Kesempatan Yang Terbuka Untuk Bisa Melakukan Perkembangan Teknologi Informasi Itu Sebagai Manfaat Ekonomi Ritman Juga Mengakui Bahwa Globalisasi Dapat Memperburuk Kesenjangan Antara Negara Kaya Dan Negara Miskin Ketika Misalnya Satu Negara Atau Negara Kaya Itu Bisa Maju Dengan Cepat Menggunakan Perkembangan Yang Biasa Sementara Negara Miskin Itu Justru Tidak Berkembang Malah Mungkin Bisa Surut Ke Belakang Jadi Hal Ini Sebenarnya Adalah Masalah Yang Sulit Dilakukan Untuk Beradaptasi Dengan Perubahan Dan Dengan Demikian Negara Negara Tidak Bisa Mengalami Ketertinggalan Yang Keenam Adalah Teknologi Informasi Itu Merupakan Satu Kemajuan Terutama Sekali Dalam Bentuk Komunikasi Dan Informasi Dan Itu Adalah Sebagai Alat Pendorong Untuk Bisa Berikuti Perkembangan Dan Globalisasi Menurut Firman Internet Itu Sekarang Memang Tidak Mungkin Ditinggalkan Tanpa Ada Misalnya Internet Kita Tidak Mungkin Atau Penggunaan Teknologi Informasi Yang Menghubungkan Kita Secara Global Itu Tidak Mungkin Akan Bisa Membawa Kita Mengikuti Perkembangan Zaman Desa Global Kita Ingat Sekarang Disebut Sebagai Desa Global Karena Sebenarnya Memang Dengan Adanya Teknologi Informasi Itu Jarak Antara Satu Negara Dengan Negara Lain Itu Seperti Dibatasi Sehingga Ketika Kita Misalnya Bisa Mengikuti Perkembangan Teknologi Dan Mengikuti Misalnya Apa Yang Kita Gunakan Untuk Misalnya Pernagangan Perekonomian Atau Misalnya Pendidikan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Maka Hal Itu Akan Bisa Membantu Perkembangan Jauh lebih Cepat Daripada Misalnya Tetap Dalam Tradisi Dan Mempertahankan Kondisi Atau Budaya Lokal Yang Ketujuh Dia Mengatakan Peran Negara Dalam Identitas Nasional Prima Mengatakan Dalam Kedolatan Dan Identitas Nasionalnya Sambil Tetap Kompetitif Di Pasar Global Jadi Prima Menekankan Pentingnya Negara Untuk Menemukan Cara Agar Globalisasi Dapat Sejalan Dengan Perestarian Identitas Dan Budaya Sosial Jadi Teman-teman Sekalian Ini yang tadi Yang saya katakan Sulit sekali Kita misalnya Menganggap Bahwa Dua hal itu Sebenarnya Harus Dianak Sebagai Dua hal Yang Oposicional Harus Memilih Satu Kemajuan Perkembangan Ekonomi Globalisasi Tapi Di sisi lain Untuk meninggalkan Perestarian Identitas Dan Budaya Sosial Sebenarnya Mestinya Mencoba Untuk Bisa Menggabungkan Itu Sebagai Dua hal Yang Bisa Berjalan Bersama Sehingga Akhirnya Kita Selalu Atau Negara Yang Terbelakang Itu Tidak Tetap Pertahan Pada Keterbelakangannya Teman-teman Sekalian Jadi Friedman Itu Sebenarnya Bagi Negara-negara Yang Masih Belum Bisa Mengikuti Perkembangan Itu Supaya Melakukan Perubahan Bagaimana Menyadari Bagaimana Globalisasi Mengubah Dunia Dan Memberikan Peluang Besar Tapi Juga Tentangan Signifikan Yang Harus Dikeluah Secara Hati-hati Jadi Akhirnya Sebenarnya Upaya Untuk Berjalan Dengan Menggunakan Dua hal Tadi Secara Bersamaan Yang Dia Kemukakan Tadi Dengan Istilah Lexus Dan Olive Itu Adalah Mencoba Untuk Bisa Melihat Dua Tradisi Dengan Tidak Mempertentangkan Itu Untuk Bisa Menjadi Maju Dan Sejahtera Terima Kasih Teman-teman Sekalian Itu Adalah Pemikiran Dari Salah Seorang Pemikir Yang Kita Keburan Tadi Yang Sangat Menarik Yaitu Friedman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh